Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel gue tentunya Kerla Shoku Di video kali ini gue mau nyoba Namanya apa? Solo Kokomi Solo Kokomi di Asda Gue sih pede-pede aja Solo Kokomi gue Coba gue gak tau Semoga aja berhasil Gue udah nyoba perk sekali Itu gue pake buff Di skin ini gue mau nyoba Nantang diri gue gak pake buff Gue gak tau kalo mau gak pake buff Bakal berapa lama Dan gue Makanan gue cuma tinggal dikit Yang buat nambah darah Jadi semoga aja kali ini berhasil Dan disini senjata gue Masih pake senjata bintang Berapa? Bintang 3 apa bintang 4? Bennett Dragon itu Makut kejat Keluar sini Di dalam tanah Oh lu gak bisa nyerang dong Kalau urusan healing Masih ada si Masih ada si Ubur-uburnya Jadi kayaknya masih aman-aman aja Sebenernya damage utama gue Di si healing ini ya Si ubur-uburnya Tadi kan gue di dalam si ubur-uburnya cuma berhasil Gimana Dia tuh efeknya Kalau setiap healing Dia tuh bakal ngambil 90% damage Eh 90% total healing kita Dijadikan sama dia Dijadikan sama dia Damage bonus Ada 3 ribu tadi Tadi kan gue di dalam Si ubur-uburnya cuma bentar Ini juga kecil Karena kan kita cuma bergantung ke Healing dari si ubur-uburnya aja Sekarang 6 ribu Akan lebih baik Kalau kita Apa namanya Digabung ulti Aw, 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 aw Iya, iya, iya Nih Pet Hewan piarannya Asdaha Ngamuk mulu Tapi kalau Petnya Asdaha ini Untuk urusan lagunya Dia masih paling oke Lagu Dari Si 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 Enggak se-oke Lagunya Si Morax Eh, Morax Si Asdaha Disini gue tipennya Beneran maju Gue, gue bodo banget Dimana Serangan Si Asdaha ke gue Sama gas aja Yang penting gue nyerang Tadi Ini damage-nya Ya ampun Masih segitu darah Aw Gue lupa Dia gak bisa Dengan capi Ayo langsung Jadi ini baru gue Ngerenti Ya gak kena Demb Bubble-nya gak kena Salah Salah timing gue Pas dia mau Nyerap Nyerap energi Baru Malah gue Pakai gitu Jadinya Gak maksimal Gue Makasih Aku mau healing dulu aja Ini berbahaya Sejak apa? Oh iya Gue nginjak Buletan apinya Si Asdaha Lupa Lupa Wow Wow Makanya kenapa yang pertama gue memakai buff, misalnya gue takut lama gini damage, damage itu loh kalian tau sendiri lah untuk support F2P ya gue F2P untuk build player sih, tapi kalo untuk gachanya gue tetap masih beli gue belinya paling kayak welkin kan, welkin sama welkin sama apa tuh namanya yang BP lah, yang buat battle pass gue harus lihat juga nih damage dia setelah nyerep tuh makin sakit oh iya gue lupa, gue masih dalam kondisi kebakar yo, ntar lagi setengah nih itu belum mau nyerep elektro kan tadi gue ngeliat di batu dia elektro tau nah kan gue dapet shield kalo disini kalo ga saya bisa nyampe 10 ribu sih kalo bubble head kita liat bubble head kena berapa 8 ribu baru kemudian aku mau nyampe ayo kok aku mau nyampe tingkat nge-reload ngisi ubur ubur gue ya Masih lumayan nunggu 3 detik kalo abis ubur-uburnya hilang 5-3 detik Dan itu lumayan lama Kalo kita butuh ubur-uburnya lagi Oke gue harus hati-hati Lysrik lumayan sakit Ini gue berusaha menghindar Biar gak terkena damage Purno Ah Kalo kayak gitu gue gas Yang penting gue di dalam jarak ubur-uburnya aja biar ngept healing Kalo gue ngept healing abis darah gue Eh gue pengen nambahin healing bonus juga susah banget Yang gue dapet HP HP bagus sih Soalnya kan serangan Kokomi sendiri kan dia dari HP Nanti gue liatin deh di akhir video Build Kokomi gue Aduh aduh sakit 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 Build Kokomi gue gak seberapa Aduh aduh Gak kuat kuat banget kok Build Kokomi gue Ya kalian lihat sendiri Seberapa lama gue harus Apa Ngurangin darahnya si Asdaha ini Hanya bermodal claim dari Ini Bubble-bubble yang ada dari Si Kokomi ini Sedangkan damage Base damage gue cuma 500 Dan masalahnya Asdaha batu ya Dan Kokomi itu agak kurang kuat Kalo untuk Melawan yang batu kayak ini Shieldnya terlalu besar Untuk Kokomi Kan kalo buat Klee Klee itu Klee beda Beda cerita kalo Klee Aduh Aduh panas Panas Aku butuh isi makanan Kalo gak isi makanan Mati aku Makanan gue Gue gak punya makanan Apaan nih Ya 14% lumayan lah Gede-gede amat cuma lumayan lah Buat apa Menghindari gue dari kematian Masa ubur-ubur gue masih lama nih Yang rilet Nyeruduk Kadang kalo gue kepisah dari ubur-ubur Dan darah gue tinggal dikit tuh Rada berbahaya Aduh 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 Gue masih rada gak apa loh serangannya Asdaha Gue mau yang penting asal maju ya Hal yang tidak pantat dicontoh Kalo buat lawan Asdaha ya Kecuali kalo memang karakter kalian Gede-gede amat Gede-gede amat Deket sini lu Naga mager Ah Overload Damn 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 Overload Kalah gua Hai bikin sakit tuh damage dari siapa si tanda yang ditinggalin nama serangan as daerah alah dimana lagi nah lu ngedeket kan bagus ya dulu Bang ah men overload lagi nanti lagi-lagi tanda-nya gue dari tadi pakai ultinya gagal mulu ya bodoh sekali padahal lumayan 10.000 10.000 per itu perledakan si gelembung ini kabur-kabur 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 di terlalu sakit Hai sebenarnya kalau api gampang dia ngilangin tanda ya tak misalkan gua air kan si ubur-ubur ini eh si kokomi ini pas dia kayak apa ngeluarin ubur-uburnya dia bakal ngasih efek block efek water gitu ya dia apa agak lumayan menguntungkan juga bola-bola hitamnya harus dihati-hati nih bola-bola hitam tadi gua kena di sama dia ya jangan ke bawah dong gua nggak bisa gua nggak bisa nge-ngelembungnya kalau-kalau ya ampun ayo dikit lagi gas ma aduh kenal aja ya ampun ayo bisa lah ulti gua keisih sekali lagi hahaha aku nggak aku nggak aku nggak punya shell kokomi ku cuma cuma quad-healing doang waduh sakit-sakit kira nyambernya lumayan jauh loh ya nggak cuma di daerah dia keluar dari kotaknya itu jadi kadang-kadang aku suka apa suka salah perhitungan kalau buat ngelawan waduh kalau apalagi yang yang gua kesel tuh S A listrik itu yang agak lumayan susah buat diserang enggak terima gua kena eh dikit lagi Umbur-umbur gua belum kembali pelan tapi pasti kokomi pasti bisa asdaha doang gas yang ini gua nggak bisa maju ledakan ledakannya terlalu sakit bisa 3000 4000 kalau kena apalagi kalau nggak pakai api sekarang Yelah ini sekali gua ngelain ubur-ubur juga kelar let's go tewas lewas kelar 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 easy 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 ini belum nggak bisa gue buka ya gue udah ngelawan dia sebelumnya jadi itu kokomi gua level 90 ya level 90 kalau kita lihat nih maka SP baru 34 arteknya baru pas ibu Mepo apa artefak gue itu loh artefak gitu masih rada artefak antepak gua kuklem sama satu ini gua pakai siapa si killing bonus eh pakai Blizzard Strayer karena dia pilih bonus ya sekarang kalau intinya mau utamanya di kuklem ini kuklem sini bisa kalian lihat kalau empat piece ya when the character equipping this artifact she heals karakter ini sparty kalau intinya kalau kita ngeheal dia bakal kayak ada bubble yang tadi kalian lihat kayak kelembung gitu yang dia bakal meladak selama 3 detik dimana dia bakal nge totalin nge totalin semua apa HP yang di heal ke si kokomi jadi sebenernya kokomi ini akan lebih baik kalau di team ya soalnya kan kalau perhitungannya ini cuma solo kokomi berarti dia cuma ngeheal kokomi doang apalagi ketika ulti dimana ultinya sendiri itu dia ngeheal satu party gitu ini ketika nge ulti jadinya yang ke heal cuma kokominya doang jadi ke satu party anggap satu orang ke heal 5000 kan kalau ini cuma 5000 kokomulasinya sedangkan kalau satu party 4 orang berarti total udah 20.000 nah disitu masalahnya kan kalau tadi solo kokomi kenapa ultinya cuma nyampe 6.000-10.000 doang itu alesannya dan karena disini dia bakal nge damage dari bioponen score 19% karena bakal di pot diitung 90% nya dari total killing yang dilakuin si kokomi jadi disitu kurang lebih seperti itu ini sebenernya masih jelek banget sih asli artifact gue masih jelek banget yang ini udah lumayan cuma gua bingung ini crit damage buat apa crit damage buat apa terus ini juga crit damage crit buat apa gua ngerti ya kayaknya gua harus ngilangin yang crit damage ke damage itu dan gua fokus ke yang lain kayak elemental mastery atau yang lain itu bisa kalian fokusin aja kayak kayak healing bonus sih yang menurut gua penting selain elemental mastery dia juga lanjut kayak dari favorise atau mile dimana kan tim gua tuh sebenernya ada kokomi terus ada rosaria S terus ada sekarang gua lagi pake yae Miko gua lagi pake yae Miko sama Klee itu part lumayan sih dimana gua bisa pake ubur-ubur ya kokomi terus gua pake apa elemental skillnya sih itu ya si yae jadi bisa ke petir juga nih energy recharge gua niat pengen gua gedein healing bonus juga gua gedein kami hilang bonus gua juga gak tau ini udah dapet ringan nah ini sih tiga ini sih sebenernya yang ini mau udah tutup aja ini ini tutup aja ya udah gak penting itu ini dua gak penting hydro damage ya ini bagus bagus selanjutnya talenta gua tadi ini gua baru level 6 ini udah bisa belum enggak itu gua simpen gua pengen naikin ini dulu soalnya ini dia bakal apa nambahin HP kita jadi tambah nambah 90-an 100 ya sekitar 100 lah ini gua masih kurang satu lagi dan dia baru kebukanya Kamis Kamis Minggu sama gua lupa kapan tahun tahun seneng Kamis Minggu sama ini gua kurang satu satu kurang duit juga gua selama ini kurang duit sama ini wang sama ini tapi menurut gua penting ini sih soalnya kan dia juga nge-heal sama apa setiap orang yang ada di itu kan di apa yang dipake loh itu konstel gua masih channel ya mungkin gua bakal tarik kokomi ya gua soalnya lumayan sih buat nambahin hydro damage sama healing buat kokomi semakin besar healingnya berarti hasil dari klaim yang dibuat atau gelembung yang dibuat sama klaim ini dia bakal semakin besar ya itu itu mungkin dulu video dari gua ya semoga kalian tertarik lah gua nge-solo Asda juga sebenernya udah banyak sih yang nge-solo Asda beneran one hit atau bahkan ada yang cuma darah satu itu gila sih gua tadi darah satu langsung mati gua bukan gua bukan pemain gua bukan pemain dark soul udah itu dulu semoga kalian terkipur ditunggu lanjut epi apa video-video terbaru dari gua juga jangan lupa klik like comment dan subscribe apabila kalian suka dengan video kali ini eh terima kasih sampai jumpa del eh sekian dulu video dari gua terima kasih eh sampai jumpa di video gue berikutnya dadah nah ya Terima kasih.